Hey guys, balik lagi sama aku Danita dari Beauty Hall Indo Dan kali ini aku gak ada di studio Beauty Hall nih Tapi aku tetep mau kasih review buat kalian Dan review kita kali ini adalah dari salah satu produk new launchnya Something Dan walaupun udah launching dari beberapa minggu yang lalu Aku juga baru sempat nyobain kan Aku baru mau kasih review-nya buat kalian Dan di video kali ini aku juga mau kasih breakdown dari bahan-bahannya Si Something ini Apa sih sebenernya? Kali ini kita akan ngebahas tentang Something Seriously 24K Gold Essence Sebelum kita mulai, make sure kamu udah subscribe, like, dan juga nyalain notification bell-nya Untuk selalu dapetin update-update terbaru dari channel Youtube kita ya Let's get started! So, ini dia produknya Kalian pasti udah tau juga kan Karena di Instagramnya Beauty Hall Kita udah sering banget ngepost tentang ini dan juga udah mulai banyak banget ya Sector Beauty Hall yang pengen cobain si serum ini Tapi buat kamu yang masih bingung atau butuh informasi lebih soal si serum ini Dan kendungannya ataupun manfaatnya Tonton terus video ini ya Aku udah cobain dia sekitar minggu sampai 10 hari gitu ya Kalau disini tuh tertulis, semisinya itu membantu mencerahkan kulit dan melembabkan kulit Dan itu jujur aku berasa banget Kayak dari pertama kali aku pake ini Sampai sekarang aku ngerasa kayak kulit kulitnya memang lebih cerah gitu loh Selain dibantu sama pink air lainnya Tapi ini jujur kayak ngebus banget Terus kan dia juga ngelembabin ya Jadi aku kayak ngerasa kulitku tuh kayak Nyal banget abis pake dia itu Dan terasa kayak supple Walaupun kulitku yang oily ini Mungkin agak kerasa lengket Setelah aku pake banget itu kayak agak lengket Tapi dia cepet nyerep sebenernya Dan actually dia ini cocok banget untuk semua jenis kulit kan Mau kamu oily skin atau dry skin Ataupun irritated atau sensitive skin Sebelum aku lanjut bahas tentang fungsinya Dan what it does to me Aku mending bahas soal ingredients yang terkandung dalam Serum vitamin C ini Kenapa aku bikin tanda kutip Karena technically dia itu gak kayak vitamin C biasa Kenapa? Karena dia itu mengandung ascordial glucoside Dan dia ini beda dari vitamin C pada umumnya Karena satu dia lebih stabil Dan vitamin C kan biasanya kuning ya Nah ini tuh enggak Ini tuh kalau kalian lihat ya Dia tuh transparent Dan ini jelas banget Ada kayak serbuk-serbuk emas gitu Hence the name gold essence Karena ini memang real gold Dan itu juga punya manfaat sendiri Dan nanti aku akan jelasin Balik lagi ke ascordial glucoside yang tadi aku bilang Basically si ascordial glucoside itu adalah Turunan dari vitamin C Dan ini tuh dibuatnya paket teknologi yang dikembangkan di Jepang Seperti yang tadi aku bilang Dia ini kan lebih stabil Jadi dia itu gak mudah teroksidasi Dan kayak gak ngebikin kulit kamu tuh Fotosensitif alias sensitif terhadap cahaya Jadi gak perlu tuh kamu pakai vitamin C Terus kayak disembunyiin dari sinar UV Atau kalau kamu mau keluar tuh Gak boleh pakai vitamin C Karena ntar kalau kena matahari kulit kamu jadi sensitif Ini tuh gak Ascorbyl glucoside atau AG itu Gak Nah udah gitu si ascorbyl glucoside ini Juga bisa bantu Ngurangin garis-garis halus Atau kerutan pada muka bung Jadi ini juga oke buat anti-aging agent Dan bahkan Saking gentle-nya dia Dan saking stabil-nya dia Dia itu juga cocok atau aman Dipakai di kulit sensitif Some people yang kulit sensitif Itu kadang gak cocok sama Acid yang berupa vitamin C So ini good news banget Biar kamu yang kulit sensitif Tapi pengen coba Untuk pakai sekarang vitamin C Karena kan di vitamin C itu Sebenernya memiliki fungsi-fungsi Yang sangat oke gitu Karena dia bisa anti-aging Iya Mencerahkan Menghaluskan Dan juga melembabkan So ini cocok banget Buat kamu yang pengen Cobain vitamin C Tapi pengen yang kalem-kalem aja gitu Atau pengen yang gak terlalu intent Nah ascorbyl glucoside yang terkandung Dalam serum 24K Gold Essence ini Itu hanya 1% Tapi aku bilang hanya itu Bukan berarti dia dikit banget ya Karena 1% dari 1% kok kayak Dikit banget ya Enggak Karena sebenernya Batas yang diperbolehkan itu Hanya 2% So 1% itu sebenernya udah Cukup banget Nah selain ascorbyl glucoside Star ingredient dari Something Seriously 24K Gold Essence ini Juga ada Naicinamide atau vitamin B3 Dan kalian pasti udah Gak asing kan sama fungsi dari Satu bahan ini Dia itu bisa mencerahkan Melembutkan Dan even memperbaiki Tekstur kulit Alias beruntusan Dan juga Memperkuat skin barrier kamu Selain itu Dia juga bisa Rahan produksi minyak Terus bisa Menyamarkan bekas luka Alias bekas jerawat Dan even bisa Nenangin Atau ngempesin Jerawat-jerawat yang lagi Meradang Nah selain 2 bahan yang tadi aku udah Sebutin Dia juga mengandung Alantoin sebagai pelembab Nah alantoin itu Berfungsi untuk Menghaluskan kulit Dan juga mempercepat Penyembuhan luka So inilah bahan Penolong untuk Si kulit sensitif Nah satu lagi Bahan yang belum aku bahas Walaupun dia ada Di namanya sendiri Yaitu Gold So yang aku tadi bilang Ini tuh pake Real gold Dan mungkin Ada beberapa dari kalian Yang nanya Gold itu sebenernya Aman gak sih Dipake di skin care Emangnya boleh ya Pake gold di skin care Jawabannya adalah Boleh Sebenernya Pemakaian gold Pada perawatan wajah Alias Kosmetik Ataupun skin care itu Udah ada dari Jaman dulu loh Karena sebenernya Si gold ini tuh Memiliki manfaat yang Sangat baik Untuk kulit kita Yang pertama Si emas ini Bisa jadi Antioksidan Yang menanggal polusi Terus Dia juga memiliki Fungsi-fungsi Anti bakteri Dan anti-inflamasi Atau anti-radang Udah gitu Dia juga Anti-agingnya ada Terus Menambah produksi Kolagen Alias Bikin kulit kita Jadi lebih Elastir Dan juga Mempercepat Regenerasi Sal-sal kulit yang baru Nah setelah kalian tau nih Bahan-bahan yang Terkandung dalam Si serum ini Kalian mungkin Saya mikir Ini boleh Dilayer sama Apa aja sih Gitu Mungkin kalian sering Baca juga Kalau vitamin C Gak bisa dilayer sama Icinamide Tapi Seperti yang aku bilang Si vitamin C ini Which is Asphalbia glucoside Dia lebih stabil Dan Niacinamide pun terkandung Di dalam Essence ini So You can layer this With your Niacinamide serum Alias Something niacinamide Dan Bisa juga Dilayer sama Si Niacinamide pun terkandung Yang kamu gak bisa Layer Atau gak bisa dipakai Bersamaan Adalah AHBHA Peeling solution So Setelah kamu peeling Treat this Kayak Si niacinamide Jadi Setelah kamu peeling Pakai something AHBHA Yang warna merah itu Kamu jangan pakai Serum ini Dan Seperti yang kita Selalu saranin Setelah kamu peeling Lebih baik pakai Serumnya Si Nyaluronica Nah Kamu bisa pakai ini Lebih baik tuh Ada jedanya Seperti misalnya Kamu pakai Peeling hari ini Lalu kamu baru boleh Pakai si Serum ini Besokannya Selain itu Aku juga saranin Untuk Jangan layer ini Sama Retinol Itu Nono So Jika kamu memang Ada Kandungan retinol Dalam skin care rutinmu Lebih baik Pemakaiannya itu Dijedak Misalnya Paginya kamu pakai ini Terus malam Kamu pakai retinol Gitu Itu tadi ya Yang gak bisa Dilayer itu Adalah AHBHA Dan juga Retinol Sama Serum ini Terus mungkin Ada Ada beberapa Dari kalian juga Yang Nanya nih Ini aman gak sih Untuk Bumil Atau promil Atau Busui Jawabannya Ini tuh Sebenernya Aman Tapi Semua itu Balik lagi ya Ke kamu Karena aku kan gak tau Kondisi kamu kayak gimana Dan juga terkadang Di saat kehamilan itu Ada alergi Atau gak cocok sama Certain ingredients So Yang paling bener itu Adalah kalian konsultasi juga Ke dokter kandungan kalian Tapi yang paling penting Bahan-bahan yang terkandung Dalam essence ini Itu safe So Overall Setelah aku pakai Si serum ini Selama Semingguan Mukaku kerasa Lebih glowing Dan juga Lebih cerah ya Terus Overall Lebih Supplesy So Ini jadi Holy Grail Skincare ku These days Karena ini Kayak All in one banget Dia mencerahkan Ia Melembabkan Ia Terus Kayak Bisa nanangin jerawat Juga So This is Beauty Hall Approved Oke Itu tadi guys Review dan juga Breakdown dari bahan-bahannya Seriously 24K Gold Essence Thank you for watching this video Dan jika Kalian mau Kita review Produk-produk lainnya Jangan lupa komen di bawah ya Atau Kalau misalnya Kalian ada pertanyaan Juga Don't forget to comment down below Something Seriously 24K Gold Essence ini Bisa kamu beli di Beauty Hall Dan aku akan tulis linknya di bawah ya See you guys in the next video Bye Bye Sub indo by broth3rmax Terima kasih.